Intro Hai, selamat datang kembali di channel Topi Jerami Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa fakta menarik dari salah satu karakter terkuat di One Piece Silver Ryleg Namun, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya untuk tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Topi Jerami Silver Ryleg Silver Ryleg atau yang juga dikenal sebagai Dark King atau Raja Kelapan adalah orang yang pernah menjadi kru dari kelompok Bajak Law Roger Ia merupakan salah satu yang menguasai tiga jenis haki dan bahkan bisa disebut sebagai Master Haki Bagi kalian penggemar dari karakter ini, berikut adalah beberapa fakta menarik dari Silver Ryleg Sebagai orang kepercayaan dari Raja Bajak Lawan, pastinya kuatan Silver Ryleg tidak bisa dianggap remeh Ryleg mampu menguasai berbagai jenis haki dan telah menghati Luffy selama dua tahun hingga ia juga mampu mempelajari semua jenis haki Ryleg telah melihat potensi besar yang dimiliki Luffy hingga ia berniat untuk mempercayakan era Bajak Lawan kepadanya Karena itu, Ryleg melatih Luffy dan memberikan berbagai ilmu kepadanya Seandainya Roger melihat ini, ia pasti senang karena Luffy adalah orang yang mewarisi semangatnya Pernyataan bahwa Silver Ryleg menyukai wanita dan alkohol dijelaskan oleh Saki saat berada di Sabaudi Saat menyelamatkan Kimi yang hampir dijual di pelurangan manusia Ryleg terlihat memegang botol yang berisi alkohol Ini merupakan salah satu kesamaannya dengan Zoro yang juga berperan sebagai wakil kapten dari kelompok bajak laut Topi Jerami Sebagai bajak laut yang sudah memutuskan untuk pensiun Tidak seharusnya angkatan laut masih menjadikan Ryleg sebagai buronan Namun, sampai saat ini pemerintah dunia masih memberikan harga buronan ke Ryleg Belum diketahui berapa besar harga buronannya Ini dibuktikan saat Ryleg bertarung dengan Kizaru dan memintanya untuk menghapuskan harga buronannya Ini karena Ryleg ingin pensiun dengan tenang, tanpa dikejar-kejar oleh angkatan laut Karena bisa dipastikan ia sudah mempercayakan era sekarang kepada Luffy Mungkin kalian sudah tahu kalau Ryleg adalah mantan kru Roger Namun, ada yang menarik yang mungkin tak kalian sadari Goldie Roger tentunya merupakan orang nomor satu dalam kelompoknya Karena ia berperan sebagai kapten Sedangkan Ryleg adalah orang nomor dua dalam kelompok tersebut Ada sesuatu yang unik jika kita membandingkan nama mereka Jika kita teliti Gold artinya emas Dan silver artinya perak Menunjukkan kalau Roger berada setingkat di atas Ryleg Hubungan antara keduanya juga sangat baik Bahkan, Ryleg menangis saat mengingat masa di mana ia pertama kali bertemu dengan Goldie Roger Ryleg terinspirasi dari bajak laut sungguhan Yang bernama Sir Walter Ryleg Ia adalah seorang penjelajah pada abad ke-16 Tentunya, kita juga bisa menugah Kalau karakter penting di One Piece seperti Ryleg Pasti dibuat setelah order terinspirasi dengan tokoh tertentu Nah, itulah tadi beberapa fakta menarik dari Silver Ryleg Sang Raja Kegelapan Jika kalian suka video ini Silahkan like, share, dan subscribe Kami membuka sesi tanya-jawab di kolom komentar Silahkan untuk menanyakan apa saja yang berhubungan dengan dunia One Piece Dan akan dibahas di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!